Politician Academy mengucapkan selamat kepada Gibran dan Bobi yang minggu lalu baru saja dilantik sebagai wali kota Solo dan wali kota Medan periode 2021-2024. Dan kedepannya akan banyak sejumlah tantangan yang mesti dihadapi oleh Gibran dan Bobi. Apa itu? Mari kita bahas bersama. Politician Academy bangga dengan masuknya anak-anak muda ke dalam panggung politik. Karena seperti semangat dari Politician Academy kami percaya dengan semakin banyaknya anak muda, semakin banyaknya orang-orang baik, semakin banyaknya perempuan masuk ke dalam dunia politik, maka dunia politik kita akan menjadi jauh lebih baik lagi. Demikian juga dengan naiknya sosok Gibran dan Bobi yang kita ketahui semua juga merupakan keluarga dari Presiden Jokowi. Tentu saja banyak sekali harapan dan ekspektasi masyarakat. Hampir semua mata di Indonesia terutama di Solo dan di Medan untuk melihat bagaimana kiprah dari keluarga Jokowi ini dalam menjalankan pemerintahannya. Berikut ini saya akan menjelaskan tiga tantangan yang akan dihadapi oleh Gibran dan Bobi dalam menjalankan pemerintahan apakah itu di kota Solo maupun di kota Medan. Tantangan pertama adalah tantangan partisipasi politik masyarakat. Nah tentu saja kota Medan dan kota Solo mempunyai rekod yang berbeda. Sebagai contoh di kota Medan tahun 2015 kemarin itu tingkat partisipasinya termasuk yang terendah di seluruh Indonesia yaitu mencapai angka 25 persen. Dimana sebelumnya juga termasuk di level yang cukup rendah juga di tahun 2010 mencapai di angka 38 persen. Tetapi kemarin ada harapan dimana ada peningkatan tahun 2020 tingkat partisipasi publik di kota Medan mencapai angka 46 persen. Peningkatan yang hampir dua kali lipat dan menunjukkan harapan masyarakat yang lebih besar. Akan tetapi perlu dicatat juga bahwa mereka yang tidak memilih, mereka yang menjadi golput itu mencapai angka 54 persen. Berarti masih lebih besar mereka yang memilih untuk tidak memilih atau golput. Jadi mereka yang abai terhadap proses politik di kota Medan itu masih lebih besar. Nah ini saya pikir merupakan tantangan besar dari Mas Bobi untuk menunjukkan kinerja yang baik, komunikasi yang baik, koordinasi yang baik, pencapaian-pencapaian yang baik. Sehingga kemudian partisipasi publik, partisipasi politik masyarakat di kota Medan bisa menjadi lebih baik lagi. Nah lalu bagaimana dengan kota Solo? Untuk kota Solo posisinya berbeda, dimana tingkat partisipasi publik di dalam pilkada itu relatif atau cenderung tinggi di angka di atas 70 persen. Sebagai contoh pada tahun 2005 itu tingkat partisipasinya 76 persen, kemudian 2010 turun sedikit di 71 persen, 2015 di 74 persen. Nah yang menarik adalah pada saat Gibran maju di dalam pilkada Solo, tingkat partisipasinya malah menurun di angka 70,52 persen. Tentu saja angka 70 persen ini adalah sudah termasuk angka yang tinggi untuk tingkat partisipasi publik. Tetapi tantangan dari Gibran adalah kemudian sama seperti yang tadi saya katakan untuk Mas Bobi, adalah untuk membuat program-program yang signifikan, program-program yang berpengaruh sekali ke dalam masyarakat, mempunyai tingkat komunikasi dan koordinasi yang baik dengan para birokrat, sehingga kemudian masyarakat merasakan manfaatnya dari perubahan kepemimpinan dan kemudian membuat partisipasi publik, partisipasi politik dari masyarakat menjadi semakin meningkat lagi. Tantangan kedua adalah tantangan perilaku korupsi. Nah ini utamanya untuk Bobi di Kota Medan, record perilaku koruptif di Kota Medan itu luar biasa karena tiga wali kota sebelumnya dan satu wakil wali kota itu ditangkap karena kasus korupsi. Mulai dari Abdillah, Rahadian Harahap, Zulmi Eldin, kemudian wakil wali kota Ramli Lubis, semuanya terkena kasus korupsi. Mungkin ini juga yang mengakibatkan partisipasi publik atau partisipasi politik masyarakat di Dalak Tilkada itu menjadi buruk, karena masyarakat sudah jengah, masyarakat sudah tidak percaya dengan politisi-politisi yang menjadi atau yang memimpin Kota Medan. Nah kalau kita lihat skop yang lebih besar lagi di Sumatera Utara, dua gubernur sebelumnya, Bapak Samsul Arifin dan Gatot Pujonegoro itu juga ditangkap karena masalah korupsi. Ini berarti bahwa hantu korupsi sudah sekian lama bergentayangan di Kota Medan. Dan tentu saja ini merupakan peluang bagi Bobi untuk membuktikan sebagai pemimpin muda bisa menjalankan pemerintahan dengan integritas yang baik, bisa menjalankan pemerintahan yang akuntabel, yang transparan, dan bisa kemudian memunculkan kembali kepercayaan terhadap masyarakat kepada para politisi maupun pejabat-pejabat publik di Kota Medan. Untuk Kota Solo posisinya sedikit berbeda karena memang pejabat-pejabat publik sebelumnya tidak ada yang tersangkut kasus korupsi. Bagaimana mereka menjalankan pemerintahan dengan integritas yang baik sejak masa Jokowi hingga ke Wali Kota Solo sebelumnya. Dan ini merupakan tantangan tersendiri bagi Gibran untuk melanjutkan, untuk mempertahankan peringkat pejabat publik yang bersih di Kota Solo. Tantangan yang ketiga adalah tantangan prestasi. Ya tadi kita sudah sebutkan di awal bahwa ekspektasi masyarakat besar sekali. Ekspektasi masyarakat yang besar tersebut karena melihat kepada sosok Presiden Jokowi, sosok yang sederhana, sosok yang merakyat, sosok yang berprestasi, dan kemudian tentu saja berharap bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi kemudian ditiru oleh Gibran dan Bobi di level yang lebih kecil lagi, yaitu di wilayah kota di daerahnya masing-masing, Kota Solo dan Kota Medan. Nah ini berarti baik Gibran maupun Bobi harus membuktikan dia bisa membuat kebijakan-kebijakan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat, bisa menghasilkan prestasi-prestasi yang cemerlang, bisa menghasilkan dobrakan-dobrakan atau gebrakan-gebrakan baru kas anak muda yang bisa kemudian menjadi sebuah prestasi yang membanggakan. Jadi tiga tantangan tersebut, tantangan partisipasi masyarakat, tantangan perilaku koruptif, dan tantangan prestasi, itu yang menjadi tantangan besar bagi Gibran dan Bobi. Nah selanjutnya saya ingin memberikan dua pesan kepada Gibran dan Bobi sebagai pemimpin muda. Yang pertama teruslah belajar, belajarlah dari orang-orang terbaik dengan fasilitas dan privilege yang Anda miliki sebagai keluarga Presiden. Saya yakin Anda bisa meminta bantuan atau Anda akan bisa belajar dari orang-orang pintar di Republik ini, dari kepala-kepala daerah yang terbaik, terus belajar, terus gali kemampuan dan kapasitas Anda, dan kemudian implementasikan yang sebaik-baiknya untuk masyarakat di Solo dan Medan. Yang kedua, pesan saya adalah Anda berdua kalau bisa memanfaatkan sebaik-baiknya link ke kekuasaan, terutama berkaitan dengan program-program pemerintah. Karena saya yakin banyak orang yang siap untuk membantu Anda berdua, gitu ya. Banyak program-program di tingkat pusat yang Anda bisa giring dan Anda bisa ajak untuk masuk, untuk kemajuan dan kemakmuran dari masyarakat di kota Solo dan kota Medan. Jadi konteksnya tentu saja ini bukan KKN, tapi konteksnya adalah kita ingin daerah kita maju lebih pesat, kita ingin prestasi atau tantangan-tantangan tadi bisa dijawab dengan baik. Oleh karena itu, manfaatkan sebaik mungkin akses-akses tersebut untuk membawa program-program besar yang bisa semakin memajukan kota Solo dan kota Medan dan memakmurkan masyarakat di kota Solo dan kota Medan. Demikian dari Politician Academy, sekali lagi selamat kepada Gibran dan Bobi. Selamat berkarya, selamat menghadapi tantangan, dan salam perubahan. Terima kasih telah menonton!